Nasa Orisasi Budi sudah lama sekali ya saya yang tidak bikin video baru Ya karena pelbagai kesemukan saya jadinya belum bisa membuat video baru Dan kalau teman-teman mengikuti saya di Instagram Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa saya sudah kembali dari Jepang ke tanah air Nah kali ini saya akan kembali mengunjungi Jepang Dalam rangka untuk mengikuti program magang yang disponsori oleh Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman saya dan juga menjelaskan Bagaimana teman-teman semua, bagaimana minasan semua dapat mengikuti program magang ini di tahun-tahun berikutnya Jadi semua biaya yang ada di program ini itu semuanya ditanggung oleh Kementerian yang bersangkutan Yaitu Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Keizai San Gyosho dalam bahasa Jepang Nah biaya itu yang ditanggung itu termasuk juga biaya penerbangan kita dari negara masing-masing ke Jepang Jadi saya diberikan tiket untuk terbang dari Bandara Udara Internasional yang paling dekat dengan rumah saya Yaitu Bandara Juanda di Surabaya menuju Tokyo Dan saat ini saya sudah tiba di Bandara Canggi di Singapura untuk transit Nah sembari kita menunggu jam penerbangan berikutnya Mari kita keliling jalan-jalan di Bandara Canggi ini Ayo, kimasho! Bandara ini seperti sebuah shopping mall besar Terdapat begitu banyak toko di dalamnya Selain itu, Bandara ini juga punya banyak taman Salah satunya adalah Butterfly Garden ini Di mana kita bisa melihat lebih dari seribu ekor kumpuku Jadi walaupun transit saya cukup lama, 8 jam Saya tidak merasa bosan karena ada banyak hal yang dapat dilihat dan dinikmati Oke sekarang saatnya kita naik ke pesawat Perjalanan dari Singapura ke Jepang memakan waktu kurang lebih 7 jam Hari sudah pagi, begitu saya mendarat di Narita Ah, saya begitu kangen Jepang Dan ya, saya senang sekali disambut oleh karakter-karakter yang manis ini Karena saya dapat tempat magang di Nagoya Dari Tokyo, saya perlu mengambil Shinkansen Kereta Shinkansen yang saya ambil adalah seri Enanahyaku Yang didesain menggunakan Genetic Algorithm Teman-teman juga bisa menonton video tutorial Genetic Algorithm Yang sudah saya publikasikan di tahun 2020 Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di Nagoya Dan ini mari kita menuju akomodasi kita Oke, ini dia kamar kita Jadi mari kita masuk Wow Bagus juga nih Ah, tadaimak Oke Kita harus melepas Pada sesuai aturan Terus ini lorong utamanya Ini ada Washtafel dan cermin Kemudian ini ada Dapur mungkin ya Ya, pastinya dapur sih Ini untuk kompor untuk memasak Dan ini untuk Washtafel untuk mencuci piring Kemudian juga ada Tempat untuk mungkin menaruh Angkapan masak Dan juga buah tumbu masak Lalu ini apa ya? Lemari kah? Oh, laundry Tempat untuk mencuci baju Tentunya Kemudian saya pikir ini pasti Toilet Oh iya kan? Toilet Toilet seperti toilet Jepang pada umumnya Minimalis namun manis Jadi toilet dan Showernya itu terpisah Itu bukan hal yang Langka di Jepang Dan ini pasti Showernya Oh, ada bathtub juga Oke Kemudian ini Kamar tidur kita Oke, lampunya mana ya? Oh, ini kah? Hmm 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 Oke, ada apa aja di sini? Ada spring bed Yang belum dipasang Apa namanya? Cover dan lain-lainnya Nanti bisa kita pasang Kemudian televisi Lalu Lengkapan-perlengkapan Kebutuhan harian Misalnya Facom cleaner Lalu ada juga Permanas air Microwave Dan ada kulkas juga Wow Mantap-mantap Lalu di sini ada Lemari Ada AC Oh, mungkin kita juga bisa Keluar Lihat keluar Ke Balkoni Dekat rumah Hmm Cabukannya gimana ya? Ini kah? Oke Oh Ada insect netnya juga Kita buka Dan Inilah Pemandangan di Balkoni kita Oh Di sini kita bisa melihat Sedikit Sudut dari Satu sudut dari Kota Nagoya Hmm Di sana juga ada Apartemen Terus juga apartemen Lalu di sebelah sana Ada stasiun yang paling tegar Dengan Apartemen ini Kira-kira sekitar 2 menit Oke Tempatnya bagus banget ya Wow Rasanya Saya akan betah Belama-lama di sini Sampai sekali cuma Sekitar 40 hari Tapi Ya Kita maksimalkan Kesempatan ini Jadi sekarang Saya mau Mandi dulu Kemudian Saya kadi baju Makan malam Dan Istirahat Agar besok Bisa mengikuti Kegiatan Dengan Energi yang Prima Oke Mata Oke Saya sudah siap Dan sekarang Mari kita pergi Untuk Internship Hari pertama kita Ternyata Program agang tahun 2022 ini Masih terkena Dampak Covid-19 Jadi Tidak seperti Program agang tahun-tahun Sebelumnya Tidak banyak Aktivitas yang kami lakukan Selain bekerja Di host company kami Masing-masing Oleh karena itu Yuk Langsung saja Kita membahas Serba-serbi Program agang ini Melalui slides Yang telah saya persiapkan Baik Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Poin-poin berikut Informasi dasar Dan tujuan program Siapa saja yang dapat Mendaftar sebagai Peserta magang Cara mendaftar Dan proses seleksi Periode dan durasi Program agang Biaya yang ditanggung oleh Miti Dan pengalaman saya pribadi Ya Yang pertama Informasi dasar Dan tujuan dari Program agang ini Program agang ini Adalah sebuah program Yang disponsori oleh Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Atau Miti Ministry of Economy Trade and Industry Yang bertujuan untuk Memberikan manfaat Bagi dua kelompok Yaitu Warga dari negara-negara Berkembang Sebagai Peserta magang Dan Perusahaan UMKM Kecil menengah di Jepang Sebagai penerima magang Oleh karena itu Tujuan dari program Magang ini Juga ada dua Menurut situs resmi Dari program magang ini Tujuan dari program magang ini Adalah Pertama Untuk memberikan Perusahaan-perusahaan Jepang Khususnya UMKM Kesempatan untuk Mengembangkan peluang Bisnis atau Inovasi baru Bersama Peserta program magang Yang datang Dari luar Jepang Kemudian yang kedua Untuk memberikan Peserta magang Dari luar Jepang Sebuah kesempatan Untuk merasakan Pengalaman bekerja Di sebuah perusahaan Jepang Dan bersama-sama Menciptakan peluang Bisnis Badu Serta mempelajari Komunikasi Antarbudaya Di samping Penjelasan resmi ini Menurut saya Ada juga Manfaat-manfaat lain Yang didapatkan oleh Kedua belah pihak Dari program magang ini Di antaranya Bagi peserta Program magang Kita bisa mendapatkan Pengalaman bekerja Dalam budaya kerja Jepang Juga ini adalah Kesempatan yang bagus Untuk bekerja sambil Mengasah Keterampilan Bahasa Jepang Jadi Sekali mendayung Bisa dua Tiga Pulau terlampaui Lalu Bisa memperluas Jaringan bisnis di Jepang Dapat mendalami Bidang atau industri Masing-masing Bisa mengenal Teknologi-teknologi Jepang Secara Lebih spesifik Bagi peserta magang Di bidang Teknologi-teknologi Tertentu Dan bagi perusahaan Dapat memahami Pasak Di negara asal Peserta program magang Kemudian Kesempatan untuk Mengembangkan ide Bisnis internasional Lalu Mempersiapkan diri Untuk Menginternasionalisasi Tempat kerja mereka Dan juga Mendapatkan Koneksi bisnis Badu Dari Luar Jepang Siapa saja yang dapat Mendaftar sebagai Peserta magang Di sini Saya akan menjelaskan Poin-poin utamanya Poin-poin utamanya saja Untuk perseratan lengkapnya Teman-teman bisa mengecek sendiri Di situs resminya Dan tautannya ada di bagian Catatan kaki Oke Perseratan yang pertama adalah Berasal dari negara berkembang Masyarakat dari sebagian besar negara Di dalam daftar penerima Bantuan pembangunan dari OECD DAC Development Assistance Committee Dapat mendaftar ke program ini Teman-teman yang berkeluarga negaraan Indonesia Dapat mendaftar ke program ini Lalu mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang Atau bahasa Inggris pada level bisnis Dan belum pernah mengikuti program ini sebelumnya Kemudian cara mendaftar dan proses seleksi Pendaftaran dilakukan secara online Teman-teman tinggal mengakses situs resmi program magang ini Dan mengisi formulir serta mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan Apabila lolos seleksi dokumen screening Apabila lolos tahap dokumen screening tersebut Nanti kita akan diberikan daftar perusahaan peserta program magang ini Dan kita juga akan diminta untuk mengisi sebuah questionnaire Tentang perusahaan pilihan kita Jadi di daftar perusahaan tersebut Kita bisa melihat nama perusahaan Bidang atau industri perusahaan tersebut Lalu lokasi perusahaan tersebut Dan juga pekerjaan yang akan kita laksanakan selama magang Ada pilihan Kita bisa memilih 3 perusahaan Jadi pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga Kalau saya, untuk pilihan pertama saya Saya memilih sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing Lalu pilihan kedua saya adalah perusahaan jewelry Perusahaan yang bergerak di bidang luxury goods Barang-barang mewah Dan pilihan ketiga adalah perusahaan di bidang industri teknologi informasi Setelah itu kita akan mengikuti wawancara dengan perusahaan yang bersangkutan Apabila kita dinyatakan match dengan perusahaan tersebut Berarti kita resmi diterima di program magang ini Kemudian periode dan durasi program Setiap tahun ada 2 periode magang Untuk periode musim panas Pendaftaran dibuka sekitar bulan Mei sampai Juni Dan jika terpilih Akan melaksanakan program magang sekitar Agustus sampai September Untuk musim dingin Pendaftaran biasanya dibuka di bulan Agustus Dan pelaksanaan programnya diadakan antara Oktober sampai Desember Pada dasarnya ada 2 pilihan untuk durasi magang 4 jam per hari selama 30 hari kerja Dan 8 jam per hari selama 15 hari kerja Durasi magang ditentukan oleh masing-masing perusahaan Kalau di perusahaan saya Saya bekerja selama 4 jam per hari Selama 30 hari kerja Biaya yang ditanggung oleh MITI Ada beberapa pola yang tersedia Dan jadinya biaya yang ditanggung oleh MITI Itu tergantung dari pola program yang diikuti oleh setiap peserta Jadi daftarnya kira-kira sebagai berikut Biaya penerbangan dari negara asal ke Jepang Untuk peserta yang datang dari luar Jepang seperti saya Kemudian biaya transportasi dari kota saat ini Ke kota kantor tujuan program magang Di mana perusahaan tujuan program magang itu berada Ini untuk peserta yang sudah tinggal di Jepang Kemudian biaya transportasi dari rumah ke fasilitas terdekat Yang menyediakan wifi untuk peserta program magang online Yang ikut magang ini online dari luar negeri Dari luar Jepang Kemudian biaya akomodasi untuk peserta program magang offline Lalu uang saku selama berada di Jepang Untuk peserta program magang offline juga Dan peminjaman komputer Bagi perusahaan atau peserta yang membutuhkan Dan ada juga beberapa catatan penting yang perlu disampaikan Bagi peserta yang datang ke Jepang Langsung ke Jepang Biaya pembuatan visa dan biaya transportasi dari rumah menuju bandara Ditanggung sendiri Kemudian kata bandara yang dimaksud disini adalah Bandara internasional terdekat dari rumah Jadi MITI akan menanggung biaya penerbangan dari bandara internasional terdekat ke Jepang Apabila untuk menuju bandara internasional tersebut Peserta harus mengambil penerbangan lain dari bandara lokal yang non-internasional Mungkin peserta harus menanggung sendiri biaya penerbangan tersebut Oke Jadi kira-kira itu adalah garis besar dari penjelasan singkat saya mengenai program magang ini Terus saja teman-teman bisa mempelajari informasi lebih detail langsung dari situs program magang ini Dan sekarang saya hendak Membagikan cerita pengalaman pribadi saya Selama mengikuti program magang ini Saya mendapatkan pengalaman yang mengesankan selama sekitar 6 minggu ini Berada di Jepang Perusahaan saya adalah sebuah perusahaan konsultan pameran internasional Yang membantu perusahaan-perusahaan Jepang mengikuti pameran di luar Jepang Misalnya di Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, dan Mesir, dan sebagainya Dan begitu juga sebaliknya Perusahaan saya juga membantu perusahaan-perusahaan dari luar Jepang Untuk mengikuti pameran di dalam Jepang Jika teman-teman sudah menonton beberapa video sebelumnya Teman-teman mengerti bahwa saya adalah orang yang generalis, bukan spesialis Sampai saat ini saya sedang mencari jenis pekerjaan yang cocok bagi generalis seperti saya Dan sebelumnya saya sudah dapat satu Menemukan satu yaitu pengajar bahasa asing Nah, setelah mengikuti program magang ini Saya menemukan satu lagi pekerjaan yang cocok bagi generalis seperti saya Yaitu konsultan pameran internasional Ya, bekerja di perusahaan saya memerlukan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu Misalnya marketing Kita perlu membantu klien kita untuk menganalisis peluang bisnis di negara lain Kemudian desain Terutama mendesain booth pameran dan juga browser-browser yang akan digunakan Dan kadang klien juga ada yang minta dibuatkan desain grafik tiga dimensi begitu Agar bisa menjelaskan produk mereka kepada konsumen dengan lebih mudah Lalu ada penerjemahan dan interpretation Ada dokumen-dokumen bisnis yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa lain Dan juga sebagian klien minta disediakan interpreter di tempat acara Dan ya proyek manajemen pada umumnya Seperti pembuatan visa, reservasi penerbangan, kemudian reservasi akomodasi Mencari staff yang berjaga di booth pameran pada hari H dan sebagainya Selain itu tentu saja Saya Kami perlu memahami bidang dari masing-masing pameran Ada pameran makanan Kemudian teknologi printing Kosmetika Digantara dan sebagainya Jadi satu hal yang sangat saya sukai dari pekerjaan di perusahaan saya ini adalah Saya bisa bekerja sambil mempelajari hal-hal baru Hal-hal baru dari banyak bidang sekaligus Di perusahaan saya job role-nya itu tidak terlalu spesifik Apa yang sedang perlu dikerjakan Itulah yang dikerjakan oleh staff-staff disini Dan saya juga seperti itu Terkadang saya mengelola database Database pameran maksudnya Kemudian sekarang saya juga mendesain website Terkadang saya bikin poster Terkadang saya menerjemahkan dokumen dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris Terkadang saya membantu menulis email dalam bahasa Indonesia Kepada partner kami yang berada di Indonesia Ya seperti itu Pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan selama 6 minggu bekerja di perusahaan saya ini Kemudian saat makan atau ngopi badeng Kami juga sering membahas tentang dunia bisnis Bos saya sering berpergian ke luar negeri untuk pekerjaan beliau ini Dan beliau sering membagikan peluang bisnis yang beliau temukan di luar Jepang Misalnya di luar Jepang ada bisnis seperti ini loh Saya heran kenapa di Jepang belum ada ya Atau sebaliknya Di Jepang ada bisnis seperti ini Kenapa ya di luar Jepang masih jarang? Jadi kalau ditanya apa yang saya pelajari pada program Magang ini Jawabannya ya Banyak sekali hal tentang industri pameran internasional Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Yang telah mensponsori program Magang ini Kemudian kepada pihak perusahaan saya yang telah mengajari saya banyak hal Dan juga kepada semua pihak lain yang telah membantu saya di program Magang ini Lalu pesan saya kepada calon peserta tahun berikutnya Saya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari program Magang ini Jadi jika teman-teman juga berminat Silahkan mendaftar di periode berikutnya Karena ada banyak manfaat yang bisa diambil dari program Magang ini Kita juga berkesempatan untuk datang langsung ke Jepang Untuk merasakan pengalaman bekerja di perusahaan Jepang melalui program Magang ini Yang polanya adalah pola offline Dan bagi peserta yang datang langsung ke Jepang Di pola offline ini Kita juga bisa bersenang-senang dan berjalan-jalan di Jepang Di waktu sengang kita Seperti di klip berikutnya ini Saya punya waktu untuk bersenang-senang di luar jam Magang saya Jadi misalnya saya bisa mengunjungi Benteng Nagoya Bisa sama teman lama saya dari Tokyo Kemudian melihat keana bulan total yang terjadi tahun lalu Yaitu pada tanggal 8 November 2022 Saya juga punya waktu untuk menonton Piala Dunia Qatar Teman-teman sudah tahu kan bahwa Jepang menang epic atas Jerman dan Spanyol Sehingga menjadi juara grup Selain itu bos saya juga mengajak saya jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang populer Saat musim gugur yaitu Konanke Terakhir Saya dan beberapa peserta lain Magang ini Dari berbagai negara Menyempatkan waktu untuk ketemuan bersama Dan juga berwisata bersama ke Universal Studios Japan di Osaka Semua hal ini tentu akan menjadi kenangan yang indah bagi saya dan juga teman-teman saya Sesama peserta Magang tahun 2022 ini Oke ini adalah hari terakhir saya di Nagoya Besok saya akan kembali ke Indonesia dari Narita, Tokyo Karena itu hari ini saya harus check out dari apartemen yang nyaman ini Dan pergi ke Tokyo menggunakan Shinkansen Dan kemudian saya sudah dipesankan kamar di sebuah hotel bandara di Narita Dan ya saya sudah bersih-bersih ke kamar ini Dan sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada kamar ini Wah terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya akan kangen sekali dengan kamar ini Terima kasih banyak Jadi ini dia kamar hotel saya Wow ada dua bed Padahal saya cuma sendiri disini Waduh jadi ngerepotin nih Terima kasih banget sudah dipesankan hotel ini Wow Jadi malam terakhir saya di Jepang ini Bakal jadi malam yang sangat Mengesankan dan Ya kesannya sekarang harus Segera istirahat saya Jadi sampai jumpa Esok hari Oh ya sumi Baik teman-teman Sebalik lagi saya akan terbang kembali ke Nustantara Jadi terima kasih banyak sudah menonton video kali ini Dan bagi teman-teman yang ingat untuk Menonton program magang yang disponsori oleh media ini Di tahun-tahun berikutnya Dapat ikut saya Coba Mata nek